Pemirsa banyak cara untuk meningkatkan atau mempertebal rasa cinta terhadap budaya leluhur di kalangan generasi muda. Langkah tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pengenalan pendidikan karakter di sekolah, seperti berbagai ragam kesenian warisan leluhur dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kepala SMPPGRI 2 Dinpasar Gede Wentan Arya Sudha mengatakan langkah ini sangat penting melihat perkembangan generasi muda saat ini begitu kompleks dengan kemajuan arus informasi yang terjadi. Penerapan sikap dan karakter berbudaya yang dimplementasikan pada setiap mata pelajaran di sekolah, diharapkan mampu menciptakan output yang sesuai dengan karakter orang Bali yang kaya dengan kasana budaya Bali itu sendiri. Dengan tidak melupakan kesenian dan budaya leluhur, diakini akan terbentuk generasi muda yang berkarakter dan berbudi pekerti leluhur. Jadi dari pariabel-pariabel itu, pariabel unggul, perlandaskan agama, kemudian berwawasan lingkungan, agama budaya, nah ini yang dikembangkan. Berangkat dari sini lalu guru kita kelompokkan dalam langkah pembinaan siswa. Untuk unggul dalam bidang akademik, kami kembangkan ada yang namanya klub-klub belajar, tentu implementasinya nanti di klub belajar itu bagaimana membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan melaih prestasi. Sementara salah seorang siswa berprestasi di bidang pidarta bahasa Bali, SMP PGR2 Dinpasar, IGD Nanda Jaya Pratama mengatakan, bahwa dirinya sangat senang bisa membanggakan keluarga dan sekolahnya dengan menekuni kesenian tradisi leluhur. Selain dapat prestasi dalam berbagai lumba yang diikuti, dirinya ingin generasi muda Bali mulai lebih mencintai budaya warisan leluhur agar tidak punah. Harapan saya untuk semua murid-murid, teman-teman, dan anak-anak yang lainnya, supaya tetap ajak Bali, tetap menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu, dan jangan lupa sorsibih bahasa Bali, karena itu adalah akar dari kebudayaan Bali yang ada. Pada era kecanggihan teknologi saat ini, pengenalan terhadap warisan budaya leluhur tidak boleh dilupakan. Berbagai prestasi yang diraih oleh siswa, baik itu di bidang akademik dan non-akademik, tidak terlepas dari pendidikan karakter yang sengaja dibentuk dan dikenalkan kepada siswa sejak dini.